selamat menikmati Halo Teh, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Insya Allah, mudah-mudahan Ya ini maaf ya Iya Muter lagi nih Teh Kedengeran Teh Udah, oke Alhamdulillah Aduh, kita opening lagi deh ya Teh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kreatif Alhamdulillah, sekarang Kita udah terkoneksi lagi ya Tadi udah dua kali putus-putus Semoga yang Sekarang lancar ya Teh Suara saya jelas Teh Jelas, cuman agak Gimana ya Teh? Emang kayaknya sinyalnya kurang bagus Teh di aku? Oh iya Sama sih kayaknya di saya juga lagi lup-lup juga ya Oke Oke Teh, kita hari ini mau ngobrolin soal pengalaman KKAD ya KKAD di rumah ini seperti apa Halo, salam dari Singapur Halo Wow Jadi di Singapur bedanya Waalaikumsalam Oke Tadi kan kita sempat ngobrolin Kalau misalnya hubungan kakak adik itu kan biasa ya Kalau ada pelisi paham atau konflik-konflik itu kan Bumbu-bumbu gitu ya Teh ya Nah, sekarang kita mau ngobrolin Kalau misalnya di keluarga kita masing-masingnya seperti apa nih Teh Kalau kehebohan-kehebohan kakak adik itu Mungkin kita punya tips-tips buat teman-teman yang Apa ya Punya konflik-konflik antar adik kakak Silahkan Teh, ceritain dulu dari kakak Bismillah Sebetulnya ini berarti pengalaman aja ya Teh ya Bukan berdasarkan teori dan Tapi itu salah kalau misalnya berdasarkan teori dan segala macem Gak sesuai gitu Kalau saya pribadi sih Maksudnya kalau kayak perseteruan kayak gitu-gitu kan Maksudnya anaknya masih kecil juga Jadi gak terlalu gimana Tapi memang selalu aja ada Ada yang jadi pengganggu dan jadi yang diganggu Itu tuh tuker-tuker gitu kan ya Pasti ada Terus Apa ya, cemburu Biasanya kan gitu ya Teh ya Kalau misalnya antar sibir itu kan ya Cemburu terus merasa tidak disayangi sama orang tuanya Karena lebih memilih misalnya pronya ke adiknya atau ke kakaknya gitu kan Kalau saya pribadi Antar abang Kayaknya gak terlalu ini sih Teh Kayak di Saya tuh masih biasa aja gitu yang terjadi tuh Paling ya Ada yang ngeganggu dan diganggu aja Terus Kalau misalkan Semburu atau enggak Memang pasti ada Cuman Itu mah kita jelasin aja Kayak tadi misalnya nih ya Contoh pagi-pagi Eh tadi Teh Pas mau ngomik gitu Jadi si dedenya gak sengaja Nge-iniin laptop kan Si laptopnya jadi kebuka gitu kan Tadinya kan kayak gini Jadi kayak gini gitu ya Nah itu tuh Dede tuh Tiba-tiba nangis kan Aku lagi masak Aku gak tau kenapa gitu Pas dilihat Abangnya Kata ya Abangnya mukul dede Loh abang mukul Iya soalnya dia Ngebikin laptop abang Jadi kayak gini Oh yaudah Abang kenapa mukul Iya soalnya abang pesel Karena itu Kan dede juga belum tentu sengaja Kata aku gitu Jadi gimana Supaya Supaya gak memihak Salah satu gitu loh Jadi Saya harus mengkonfirmasi Ke si anak Ke si abang gitu Sebenernya apa yang terjadi Terus si dede Bener gak emang dipukul Taunya emang bener Gitu lah Jadi Gimana caranya Supaya kita berbuat adil Sama si sibling ini gitu Mungkin ya Teh ya Terus Selain itu kan Itu misalnya Salah satu contoh Terus Sebenernya Dari waktu kecil Gimana caranya Supaya tetap akur Tapi meskipun ya Gak akur sedikit lah Tapi gak sampai Melakukan kekerasan Bener-bener kekerasan Gitu ya Kalau saya sih Dari kecil Waktu pas abang Mau punya adik Jadi udah dikasih tau Dari kecil Pas si hamil Kita udah kelihatan Nanti punya adik Jadi otomatis Terus libatkan dia Gitu Itu mengaruh gak sih Teh Kalau kataku sih Ngaruh ya Dari pertama kita Si anak kita yang pertama Terus yang kedua Mau punya adik Jadi dari awal Sebelum Kita ini Kasih tau dulu Ke anak Kalau nanti Kamu punya adik Harus ada adik Dan segala macam Jadi kayak semacam Ngedokterin si anak Kalau kaya Terus Jadi Kalau misalnya kita Ngedokterin Kayak gitu kan Otomatis mungkin Secara gak langsung Kayak dia terlibat Ambilin popoknya Atau apa Jadi gak ngerasa Diceburui Jadi mudah-mudahan Tidak terlalu terjadi Yang namanya Sibling Apa Perseteruan Sibling Sibling Reparli Apa sih Bacanya gimana lah Kayak gitu lah Sibling Reparli Si ibu gak ngasih tau Si anak waktu Masih kecil Kayak gimana Apa di ajal terlibat Atau enggak Terus biasanya Lebih ngebelain Salah satu Si kakak Atau si adik Gitu kayaknya Gitu Kalau Menurut saya Taya Dan pengalaman Sudah Cuman gitu Iya ya Iya sih Taya Kadang-kadang Kalau misalnya Saya juga sama Kalau untuk Konflik itu Kan Sebenarnya Gak terlalu Ikut campur gitu Kalau misalnya Ada konflik itu Saya biasanya cuma Biasa tuh Mengamati dulu gitu Mengamati dulu Anaknya Sebenarnya Si anaknya itu Bisa parah gak sih Konfliknya Terus Sebenarnya Mereka masih bisa gak sih Untuk Mengatasi itu Karena Kalau misalnya Kalau misalnya kita Cepat-cepat Atau buru-buru Bertindak Langsung Memisahkan Atau gimana Kan mungkin mereka juga Jadi kayak Tidak Tidak berusaha Untuk mencari solusi Gitu ya Padahal kan Masih Ringan gitu Masih ringan gitu Cuma Mungkin ngomong-ngomong aja Kalian Jadi ya Mungkin saya juga sama Mengamati dulu Terus Kalau misalnya baru Dia yang udah Apa kayak Pukul-pukul Dan membahayakan Baru saya Tengahi gitu Soalnya kalau misalnya Kita Kalau misalnya Kitanya Ujung-ujung Belum apa-apa Udah langsung menengahi Ya kesannya tuh Mungkin mereka Jadi tidak berproses Untuk Sebenarnya kita punya Ini kok Punya cara Cara sendiri Buat mereka gitu Untuk bisa Menyelesaikan Masalahnya gitu Jadi Yang tidak boleh itu Mungkin kalau udah Parah banget Kalian ya Udah parah banget Dan si Konflik-konflik ini Yang akan menimbulkan Kecemburuan Gitu Yang menimbulkan Apa sih namanya Kayak pertengkaran Yang hebat Tapi kalau Sejauh ini Saya juga sama Mengamati dulu Terus udah gitu Nggak Nggak langsung Memisahkan mereka Gitu Jadi Sejauh ini Masih bisa Ya Masih ngobrol-ngobrolan Aja gitu Jadi Sekarang sih Masih bisa Ditanganin ya Kalau misalnya Untuk Pertengkaran-pertengkaran Kecil gitu Dan semoga ini Kedepannya juga sama ya Seperti itu Karena ya itu Betul Kata Tete Pas waktu Misalnya pas waktu Saya hamil Adiknya yang kedua Juga sama Kayak Tete Kita ngasih tau Ketika nanti Punya adik Berarti kita harus sayang Sama adiknya Dan Betul juga Kita kan Pengen berlaku Adil ya Sebetulnya Cuma kan Adil disini juga Bukan berarti Harus sama ya Tapi sesuai dengan Kebutuhannya Gitu Sesuai dengan Kebutuhannya Gitu Jadi kalau sejauh ini Yang pertama Kita Amati dulu Gitu Kalau misalnya Tipsnya nih Buat yang Teman-teman Sama nih ya Saya Saya sama Tede Mengamati dulu Mengamati dulu Si anaknya Kayak gimana Terus juga Melihat prosesnya Mereka Seperti apa Kemudian Kalau misalnya Udah parah banget Baru di mediasi Di tengah Gitu Pernah gak Teng Ngalamin Yang namanya Kayak Si anak Lebih Apa ya Lebih Kayaknya Kalau menurut kita Kayaknya itu Udah Membahayakan Gitu Pernah gak Teng Ngalamin Mukul Paling Mukul Membahayakan Itu Setiap orang Beda-beda Beda-beda Kalau kataku Misalnya Yang terlalu Gimana ya Kayak Mukul Terus si anaknya Kayak Muka Marah-marah Kayak Muka Marah-marah Terus Kayak Pukul Aku pernah Lihat Itu yang Serum Kakak Beradik Padahal Jaraknya Kayaknya Gak Deketan Kayak Nore Sama Aldi Kayak Rada Jauh Tapi Itu Si adik Si kakaknya Ini banget Bales-balesan Terus Kakaknya Sampai Jambak-jambak Sampai Jambak-jambak Terus kan Si ibunya Itu kan Kalau kayak gitu Kayaknya Kalau kata aku Jadi udah Membahayakan Tapi gak Tau Membahayakan Sejauh Mana Sedangkan Kalau aku Kalau di aku Paling Cuma Sekali Pukul Gimana Jadi gak Terlalu Itu mah Masih Biasa Cuma Kalau Kayak Udah Saling Terus-terusan Itu Kataku Udah Mulai Udah Membahayakan Bang Udah Kayak Iya Bener Oke Itu Serem Juga Kalau Kayak Gitu Rada-rada Ibunya Itu Ibunya Tidak Bisa Misah Iya Teh Kalau Saya juga Ini yang ketiga Kan Itu Masih Tenaganya Masih Besar Si Si Tenaganya Besar Terus Dia Belum Paham Iya Dan Terutama Saya Suka Ngasih Tau Ke Kakak Sama Adek Kakak Yang Pertama Dan Kakak Yang Kedua Memang Si Kakak Itu Gak Harus Mengalah Tapi Saya Kasih Tau Ke Kakak Adek Kan Sebenarnya Belum Paham Jadi Pelan-pelan Ngasih Tahunya Dan Emang Adek Kadang-kadang Reaktif Jadi Kalau Dia Merasa Tersakiti Sedikit Mukul Mukul Kakaknya Tapi Masih Bisa Dikasih Tau Dan Kita Kasih Pengertian Ke Kakaknya Adek Itu Belum Paham Kenapa Belum Paham Jadi Pas Misalnya Lihat Bunda Sekarang Mau Ngasih Tau Ke Adek Adek Tau Ngapain Jadi Kadang-kadang Saya juga Membantu Anak-anak Itu Untuk Merunut Peristiwanya Maksudnya Tadi Dia Nangis Kenapa Mukul Kenapa Pasti Ada Sebab Akibat Jadi Saya Kasih Tau Aku Tau Ke Adek Yang Paling Kecil Tapi Dia Yang Masih Lempeng Lempeng Jadi Saya Kasih Pengertian Ke Kakak Kekanya Lihat Adek Dikasih Tau Masih Belum Ngerti Belum Paham Berarti Adek Belum Ngerti Jadi Kita Yang Harus Bantu Adek Supaya Tidak Melakukan Hal Itu Dan Membuat Adek Marah Karena Kalau Anak Kecil Kayak Gitu Kalau Misalnya Ada Dia Bereaksi Karena Ada Sesuatu Gitu Iya Betul Jadi Mungkin Kita Disana Kasih Pengertian Juga Ke Kakak Nya Berarti Tapi Memang Kakak Itu Nggak Harus Mengalah Juga Memang Cuma Kita Harus Pahami Disana Gitu Dan Kalau Misalnya Saya Juga Pernah Ngeliat Yang Kayak Teteh Gitu Yang Di Jalan Itu Yang Jambak Jambakan Ada Anak Saya Malu Sendiri Juga Sama Nah Mungkin Kalau Misalnya Terjadi Itu Pada Kita Sahabat Kreatifan Kalau Misalnya Terjadi Mungkin Ada Misalnya Di rumah Kita Membiarkan Ya Karena Masih Ada Di Lingkungan Rumah Gitu Teteh Pasti Mengganggu Orang Lain Juga Mengganggu Orang Lain Terus Jadi Gak Nyaman Juga Jadi Gak Enak Kita Yang Lihat Bukan Yang Berantem Ya Kayak Nyaman Terus Ini Ada Yang Nanya Teteh Bagaimana Cara Menunjukkan Dan Menjelaskan Rasa Adil Kepada Anak Untuk Menhindari Kesimpuran Apa Tadi Kurang Jelas Bagaimana Cara Oh Rasa Adil Tadi Kan Udah Sebenernya Tadi Udah Kebahas Rasa Adil Sama Anak Sebenernya Kita Jangan Langsung Menjudge Misalnya Si kakak Lapor Kalau Adiknya Misalnya Melakukan Sesuatu Sama Si Adik Terus Si Adik Terus Si Adik Juga Melapor Ke Kita Kita Jangan Langsung Belain Yang Pertama Lapor Duluan Gak Kayak Gitu Kan Jadi Kita Harus Tadi Yang Aku Bilang Jadi Masih Dulu Kayak Gimana Peristiwanya Kayak Gimana Terus Si Kak Juga Peristiwanya Kayak Gimana Kadang Kita Gatau Ya Mungkin Anak Ada Yang Mulai Belajar Boong Gitu Atau Misalkan Apa Namanya Si Adik Kakak Juga Sama Kayaknya Ada Yang Terlalu Di Hiperbola Gitu Kan Jadi Berusaha Aja Kita Cari Solusinya Dengan Tanyain Dulu Satu Satu Dua Dua Gimana Gitu Berarti Siapa Yang Salah Coba Jadi Kita Tanya Balik Ke Si Anak Yang Salah Siapa Aku Tanya Dulu Ke Anak Jadi Sebenarnya Yang Salah Siapa Coba Ya kan Tapi Kalau Anak Aku Suka Ngakuk Ya Abang Yang Salah Karena Abang Yang Mukul Duluan Misalnya Kayak Gitu Gimana Solusi Mereka Dulu Gitu Juga Tapi Menengahnya Dengan Kita Cari Tahu Siapa Yang Salah Coba Menurut Kamu Siapa Ini Ceritanya Kayak Gini Cuman Kalau Anak Udah Abang Ya Kan Gitu Gak Mungkin Dia Masih Tahu Ini Yang Salah Gitu Gak Tahu Gitu Tapi Aku Kasih Pengertian Aja Ya Dede lah Yang Salah Dede Yang Duluan Kayak Gini Nah Dede Dede Itu Kayak Gini Duluan Ke Abang Jadi Dede Yang Salah Duluan Gitu Caranya Kayak Gitu Kurang lebih Emang Harus Gitu Kalau Misalnya Udah Ya Langsung Belain Ini Belain Yang Ini Kan Jadi Kasian Kita Juga Pengen Berbuat Adil Sesuai Dengan Umurnya Yang Ngerti Duluan Gitu Lebih Yang Ngerti Duluan Ya Makanya Itu Pentingnya Untuk Merunut Untuk Merunut Peristiwa Itu Penting Banget Dan Disitu Kita Ketika Merunut Peristiwa Kita Sama Sama Menurunkan Emosi Jadi Yang Menengahi Itu Berarti Kita Harus Netral Jadi Kita Netral Terus Kita Juga Harus Berusaha Untuk Membuat Anak-anak Kita Menurunkan Emosinya Sebetulnya Dengan Merunut Peristiwa Sebenarnya Anak-anak Jadi mengenal Emosinya Mengenal Oh iya Sebenarnya Saya Salah Terus Mungkin Kalau Misalnya Ada Kejadian Di suatu Waktu Lagi Misalnya Adek Mukul Karena Adek Mukul Karena Tadi Kakak Misalnya Tidak Sengaja Teriak Nah Berarti Kan Yaudah Mengantisipasinya Berarti Kakak Jangan Teriak Supaya Adek Tidak Mukul Misalnya Seperti Itu Jadi Dari Situ Kan Si Anak Juga Walaupun Anak Masih Kekcil Tapi Insya Allah Kalau Misalnya Dibiasakan Itu Akan Menjadi Hal-hal Yang Emang Akan Jadi Habit Kebiasaan Yang Mereka Akan Lakukan Terutama Kebiasaan Kebiasaan Bayi Dan Itu Terutama Jangan Disangka Satu kali Ngasih tahu Langsung Talk Share Ya Teh Mungkin Butuh Proses Banget Ya Jangankan Anak Kecil Kita Aja Butuh Proses Kalau Dikasih tahu Kadang Kalau Misalkan Yang Lapor Si Anak Sudah Nangis Kadang Kalau Misalnya Lagi Ibu Uring Uringan Kadang Kita Suka Langsung Ikut Tersulut Untuk Langsung Marah Ke Si kakak Atau Si adik Yang Pokoknya Yang Lapor Biasanya Kita Suka Ikutan Agak Naik Amaran Naik Emosi Ya Itu Kenapa Jadi Kita Emang Harus Ini Kenapa Lagi Emang Harus Tarik Nafas Terus Bilang Ini Kenapa Ini Kenapa Gitu Kayaknya Kalau Misalkan Pas Yang Lapor Yang Nangis Kayak Tadi Pagi Aja Untungnya Akunya Rada Nyantai Jadi Abang Ini Kenapa Gitu Maksudnya Nggak Sampai Gitu Nanya Katanya Konfirmasi Tapi Marah Marah Jangan Sampai Kayak Gitu Gitu Juga Kan Benar Emosi Yang Kita Mau Menengahi Itu Benar Benar Jangan Sampai Sambil Meninggi Gitu Kan Nada Ya Betul Sampai Kayak Gitu Ya Terus Ini Kemarin Ada Yang Nanya Juga Gimana Kalau Misalnya Udah Terlanjur Gitu Terlanjur Udah Terlanjur Cemburu Sama Kakaknya Gitu Misalnya Adek Sama Kakak Atau Kakak Sama Adek Terlanjur Cemburu Itu Gimana Menyikapi Hal-hal Yang Kalau Itu Terjadi Gitu Terlanjur Cemburu Ya Kasian Juga Sebetulnya Kalau Yang Ada Anak Kayak Gitu Kan Ada Ayah Dan Ibu Kalau Menurut Saya Jadi Dimana Harusnya Misalkan Dia Cemburu Sama Siapa Misal Si Kakak Cemburu Sama Si Ibu Karena Si Dedeknya Terus Misalnya Jadi Usahakan Si Ayah Itu Merangkul Si Kakak Kalau Kata Kuh Jadi Usahakan Si Kakak Ini Harus Dekat Sama Si Ayah Jadi Otomatis Dia Juga Serasa Punya Perlindungan Dan Merasa Paling Disayangi Dibanding Adiknya Padahal Si Ibu Sambil Berusaha Terus Karena Itu Dibilangnya Sudah Terlalu Jadi Usaha Kita Adalah Kalau Si Anak Yang Burunya Sama Adiknya Karena Ibunya Berarti Si Ayah Harus Mendekati Si Kakak Misalnya Diajak Jalan Bareng Berdua Misalnya Kalau Saya Dulu Ini Suka Ada Hari Satu Hari Bersama Ayah Atau Ibu Pengennya Terus Berlangsung Tapi Belum Terjadi Lagi Jadi Misalnya Setiap Si Ayahnya Pulang Jadi Ayahnya Memenin Misalnya Hari Ini Giliran Abang Besok Giliran Sehari Bersama Uti Besoknya Lagi Sehari Bersama Dede Mau Ngapain Juga Aku Juga Ke Si Abang Waktu Itu Kan Kayak Gitu Misalnya Sehari Bersama Abang Abang Seneng Banget Waktu Itu Misalnya Sehari Jadi Dari Pagi Kita Pergi Si Adiknya Dua Dititip Ke Oma Jadi Aku Pergi Sama Abang Ke Suatu Tempat Terus Kita Pulangnya Sore Gitu Loh Si Anak Juga Merasa Disayangi Tidak Tidak Lagi Cemburu Kadang Kayak Gitu Abang Mami Meluk Terus Abang Adik Terus Kadang Ketak Gitu Gitu Dia Seneng Banget Dengan Kita Sehari Bersama Orang Tua Gitu Aku kan Ayahnya Pas Ayahnya Pulang Aja Gitu Tapi Kalau Sama Aku Jadi Bener Bener Begitu Sehari Sama Si Anak Itu Cara Strik Lain Sama Si Teng Saya Juga Kayak Gitu Dan Emang Padahal Cuma Misalnya Cuma Belanja 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 Bulanan Tapi Cuma Sama Si Nai Doang Yaudah Dia Itu Kayaknya Kayak Kembali Ke masa Lalu Kalian Cuma Dia Sendirian Gitu Jadi Seneng Banget Kalau Gitu Terus Ya Kita Juga Mungkin Kenapa Tenggak Itu Ada Tulisannya Perhatian Terhadap Anak Juga Harus Adil Oh Iya Betul Harus Adil Jadi Bukan Cuma Membagi Sesuatu Yang Adil Tapi Membagi Perasaan Perhatian Juga Sama Harus Adil Terus Kita Juga Mencoba Mencoba Untuk Memfasilitasi Juga Memfasilitasi Apa yang Menjadi Kebutuhannya Mereka Supaya Mereka Juga Adil Supaya Mereka Juga Merasa Senang Dengan Keberadaan Adik Kakak ini Tidak Jadi Sesuatu Hal Yang Menjadikan Konflik Kemudian Suka Ngasih Kalau Misalnya Mereka Berantem Ternyata Ada Suka Mengambil Hikmah Yang Kita Kasih Ke mereka Ketika Mereka Setelah Berantem Tapi Berantemnya Juga Mungkin Kita Karena Anaknya Masih kecil-kecil Kalian Berantemnya Masih Begitu-begitu Aja Sebenarnya Dari Ketika itu Udah Gedenya Bisa Memupuk Terjadi Pertengkaran Malah Lebih Dasyat Mungkin Makanya Kita Emang Kita Harus Aturin Bagaimana Cara Dia Menyelesaikan Suatu Permasalahan Saya Berantem-beranteman Kecil Tetap Tapi Harus Bisa Gimana Cara Ketika Kalau Saya Kalau Ngambil Hikmah Kayak Gitu Suka Pas Malam Mau Tidur Suka Bikin Cerita Sendiri Alah Saya Jadi Ada Suka Pukul Temen Akhirnya Dia Gak Punya Temen Misalnya Kayak Gitu Jadi Hikmah Apa Jadi Hikmah Gak Boleh Pukul Orang Kayak Gitu Misalnya Jadi Aku Terang Sendiri Dan Nanti Sudahnya Hikmah Apa Si Anak Jadi Sudah Tahu Hikmah Apa Gitu Termasuk Cerita Perseperuan Kayak Gitu Suka Ada Anak Yang Suka Mukul Temannya Akhirnya Dia Dijauhin Sama Temen Temen Sikmah Apa Kira Kira Tahu Iya Jadi Gak Boleh Mukul Temen Misalnya Suka Kayak Gitu Teh Lewat Kayak Gitu Iya Bagus Teh Iya Sama Saya Juga Tapi Bukan Tapi Saya Jarang Sih Kalau Mengurut Apa Ngarang Kayak Teteh Gitu Bagus Saya Kadang-kadang Ya udah Ceritain Lagi Iya Bener Iya Saya Kadang-kadang Kalau Misalnya Kalau Misalnya Mereka Udah Berseteru Mereka Kadang-kadang Suka Saling Apa Kayak Minta maaf Minta maaf Sendiri Gitu Mereka Saling Meminta maaf Gitu Ya Kita Berseterunya Pas sore-sore Terus Kita Salah Maaf Maghrib Mereka Saling Meminta maaf Gitu Lucu Banget Kadang-kadang Terus Kita Yang udah Lupa Kadang-kadang Kita udah Lupa Oh Iya Iya Tapi Terutama Yang Si Kecil Mungkin Karena Kita Juga Membiasakan Seperti Gitu Jadi Inti Kita Kita Memberikan Kesempatan Untuk Si Anak Untuk Menyelesaikan Masalahnya Itu kan Teh Ya Betul Ya Kemudian Kalau Misalnya Pertengkarannya Atau konfliknya Udah sangat Membahayakan Barulah Kita Sebagai orang tua Menengahinya Gitu Kemudian Dari situ Kita Ketika Menengahi Kita Juga Mencoba Untuk Apa Memberi Kesempatan Kepada Anak Untuk Mengurutkan Peristiwanya Apa Jadi Peristiwanya Apa Nih Nah Dari situ Kan Bakalan Ketemu Siapa Yang Salah Kejadiannya Apa Versisi A Gimana Versisi B Gimana Terus Kita Pertemukan Si Runutan Peristiwa Peristiwanya Dan Anak Anak Juga Akan Mengenal Dirinya Bahwa Bahwasannya Oh Iya Yang Salah Ternyata Aku Gitu Dan Disitu Jadi Kita Jadi Belajar Anak Juga Itu Menyelesaikan Masalah Juga Problem Solving Gitu Terus Yang Perasaannya Kan Berarti Si anak Udah Menyadari Kayak Gitu Apa Ya Jadi Menyadari Dirinya Apa Yang Terjadi Sama Dirinya Dan Jadi Tanggung Jawab Gitu Iya Iya Betul Iya Benar Dan Ini Juga Semuanya Berproses Bunda Semuanya Gak Cukup Cuma Satu Kali Jadi Mungkin Pertengkaran Pertengkaran Kecil Ini Itu Akan Terus Ada Tapi Itu Kita Sebagai Orang Tua Wajib Untuk Terus Mengingatkan Dan Yang Ketiga Kita Juga Konsisten Banget Harus Ngingatin Anak-anak Kita Terus Kita Konsisten Bahwa Kita Juga Gak Emosi Ketika 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 Ngasih Tau Dan Kita Coba Memberitahu Tentang Hikmah Tadi Hikmah Apa Gitu Apa Yang Dilakukan Itu Bakalan Apa Dan Bagus Banget Tadi Kata Teh Deviana Hikmah Itu Atau Ceritanya Itu Bisa Kita Karang-karang Sendiri Ketika Mau Tidur Apalagi Mau Tidur Itu Apa Ya Ingatan Mereka Akan Akan Sangat Ini Ya Terekam Gitu Ketika Misalnya Hikmah Itu Dapet Suka Ingat Mereka Nama-namanya Aja Sampai Ingat Iya Masya Allah Nama Orang Yang Arangan Aku Aja Udah Lupa Mereka Masih Ingat Masih Ingat Iya Makanya Kalau Anak Anak Itu Kita Ceritain Apalagi Kalau Mau Tidur Kan Mereka Udah Relax Banget Ya Teh Ininya Pikirannya Udah Relax Kitanya Udah Senang Gitu Gitu Ya Masya Allah Aduh Nggak Terasa Nih Jam Sebelah Eh Kita Belum Bagi-bagi Hadiah Ini Buku Drawing Mama Ada Teh Anak Halo Siapa Teh Anak Lagi Di Jepang Oh Iya Ya Insya Allah Ya Banyaknya Yang dadah Dadah Sekarang Kita Mau bagi-bagi Hadiah Nih Tete Kasih Pertanyaan Kita Ada Buku Telaga Homeschooling Terus Ini Buku Telaga Secuplik Telaga Homeschooling Itu Buku Untuk Teman-teman Yang Mau Homeschooling Tapi Masih Galau Nah Ini Boleh Dibaca Sebagai Referensi Sebagai Referensi Ini Kita Saya Sama Ini Teh Deviana Sama Aku Juga Disini Nulis Gitu Boleh Terus Sama Ini Ada Buku Drawing Mama Buku Drawing Mama Ini Buku Buat Ibu-ibu Nah Kan Ibu-ibu Biasanya Suka Apa Ngajarin Anaknya Gambar Jujur Aja Saya Ngajarin Gambar Tapi Ya Ini Buku Ini Ngebantu Banget Jadi Jadi Ini Kayak Ada Step-step Jadi Bikin Ular Gimana Sampai Akhirnya Jadi Pele Tapi Masya Allah Susah Susah Saya Ternyata Segala Sesu Harus Latihan Terus Ada Lagi Paper Doll Paper Doll Ini Mainan Mainan Tahun 80-an Tapi 80-90-an Lah ya 90-an 90-an Ada Mainan Yang Dulu Namanya Apa ya Bongkarta Bongkarta Pasang Halo Teh Neneng Wah Teh Neneng Dari Medan Halo Medan Gimana Kabarnya Ayo Sekarang Kita Kasih Pertanyaan Aja Teh Kasih Pertanyaan Apa ya Teh Yang tadi Sibling Oh Ini Aja Tadi Tip Satu Yang Dari Aku Ada Hari Titik-titik Apa Tadi Sebutan Oh Aya Ayo Dijawab Tadi Tdp Punya Tips Nih Hari 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 Antara Titik-titik Dan titik-titik Hari Titik-titik Dimana Supaya Menghindari Kecemburuan Antara Anak Sehat-sehat Neneng Apa kabar Kita juga Sehat nih Ayo Sehat Ayo Kapan ke Bandung Medan Kapan ke Bandung Di Medan Ayo Ayo Siapa yang Siapa yang Mau Jawab Pertanyaannya Tik-tik Teh Atau ada Pertanyaan lain Atau mungkin Ada yang Mau nanya Penanya Pertama Penanya Penanya Yang dapat Buku ya Yang tadi Kayaknya Udah Ilang Ilang Kali Orang Nggak Ada yang Lihat Yang tadi Pas aku Jelasin Oh iya Bener Oh hari Bersama Orang Tua Selamat Teh Maya Selamat Teh Maya Teh Maya Dapet Buku ya Udah Udah Punya Buku Secuplik Pelaga Homeschooling Belum Temaya Udah Punya Belum Buku Secuplik Pelaga Homeschooling Oh Medan Medan Masih Tinggi Nih Teh Covid Ya Terus Pertanyaan Kedua Teh Ayo Teh Neneng Teh Baca Udah Oke Teh Teh Maya Dapet Ini Ya Teh Maya Dapet Buku Ini 15 Orang Ada 15 Penulis Yang Di Buku Ini Jadi Bisa Buat Referensi Kalau Buat Homeschooling Ada Yang Nanya Bagaimana Cara Mengatasi Ade Yang Suka Usil Sama Kakaknya Bagus Adik Suka Usil Ini Balik Sama Kayak Syam Berarti Anak Saya Sama Kalau Yang Usil Di Apain Iya Nih Emang Syam Syam Itu Adik Yang Terakhir Ini Suka Usil Sama Kakak Kakaknya Terutama Kalau Ngeliat Kakaknya Merasa Terintimidasi Itu Dia Seneng Banget Dia Merasa Seneng Ternyata Pesakutannya Dia Itu Merasa Dia Sedang Main Sama Dia Sedang Mengajak Main Gitu Gitu Jadi Ade Kenapa Kok Iseng Banget Ya kan Ade Lagi Main Sama Mas Ade Lagi Main Sama Kakak Jadi Dia Begitu Karena Dia Merasa Itu Sedang Main Gitu Tapi Si Kakaknya Mungkin Sedang Lagi Ngerjain Sesuatu Jadi Dia Maksudnya Dia Lagi Nggak Mau Aja Main Gitu Makanya Terjadi Usil Usilan Usilan Itu Tapi Pas Saya Tanya Perasaannya Si Ade Itu Dia Senang Karena Aku Lagi Main Sama Emas Gitu Jadi Kalau Saya Biasanya Mengasih Pengertian Ke Adeknya Juga Adek Kakak Kan Lagi Ngerjain Sesuatu Lagi Nggak Mau Main Gitu Kan Terus Saya Juga Ngasih Tahu Ke Emas Sama Ke Kakak Nya Itu Adek Kalo Kayak Gitu Usil Kayak Gitu Adek Sedang Kepengen Main Gitu Jadi Makanya Seperti Itu Gitu Jadi Ujung Ujungnya Sebenarnya Jadi Ngobrol Aja Jadi Ngobrol Satu Sama Lain Gitu Alhamdulillah Teratasi Alhamdulillah Teratasi Gitu Semoga Menjawab Ya Ini Dari Iya Dapet 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 buku Ya Dapet Dapet buku Drawing Mama Teh Anak Apa Nih Pernah Nggak Teh Anak Jadi Lebih Pernah Nggak Teh Anak Jadi Sensitif Pas Lagi Main Sama Temennya Ke Kakak Atau Adiknya Jadi Galak Itu Kayak Nggak Mau Diganggu Cara Mengatasinya Gimana Ya Biar Nggak Berantem Gimana Teh Anak Perempuan Nih Anak Perempuan Bisa Anak Perempuan Lebih sensitif Mungkin Ya Teh Jadi Makanya Pasti Jadi Galak Kayak Gitu Gimana Caranya Supaya Nggak Berantem Apa Apa Teh Berantem Aja Dilihat Aja Kayak Gimananya Terus Sejauh Mana Ngajak Berantemnya Kayak Gitu Terus Ajak Ngobrol Dulu Aja Kayaknya Mungkin Dia Emang Butuh Temen Jadi Sama Temen Lain Misalnya Nggak Bisa Gitu Nggak Bisa Sensitif Gitu Maksudnya Nggak Bisa Marah Marah Kan Kalau Ketemen Nggak Mungkin Galak Galak Gitu Jadi Kelampiasannya Sama Adik Kalau Yang Kayak Gitu Tuh Makanya Kita Ajak Ngobrol Sedikit Sedikit Ajak Ngobrol Si anak Kayak Gimana Supaya Nggak Kayak Gitu Memang Sudah Tadi Teh Devy Bilang Kita Ajak Ngobrol Dulu Kenapa Sedikit Heart To heart Terus Ajak Jalan Jalan Kayak Aku Bilang Hari Bersama Dia Kenapa Kok Sama Temennya Apa Yang Terjadi Sama Temennya Kayak Gitu Gitu Kan Bisa Diajakin Kayak Barulah Mungkin Kita Bakalan Dapet Cerita Dari Dia Versinya Dia Sebenarnya Kayak Gimana Terus Kenapa Jadi Ngajak Berantem Sama Si Adik Atau Si Kakak Jadi Ini Mengurutkan Peristiwa Tadi Mengurutkan Peristiwa Sampai Akhirnya Bisa Keluar Perasaan Si Anaknya Gitu Gitu Ketawa Ya Atau Kalian Aja Gelutkan Aja Versi Kita Waktu Anak Anak Tapi Waktu Kita Anak Anak Saya Ngerasa Kalo Waktu Kecil Emang Kalo Berantem Sama Temen Itu Ya Digelutkan Aja Tapi Kayaknya Kalo Sekarang Itu Kondisinya Beda Sama Zaman Bahula Kalo Sekarang Kan Sedikit Sedikit Lapor Mungkin Lapor Polisi Gitu Kalo Ada Apa Gawat Pokoknya Kalo Sekarang Segala Gala Atau Update Status Gitu Kan Itu Lebih Gawat Lagi Tapi Kalo Kalo Zaman Saya Dulu Memang Kan Memang Beda Jadi Kalo Ada Apa-apa Sama Temen Digelutkan Aja Bener Itu Tapi Kita Gak Bisa Ngasih Tau Anak Itu Seperti Waktu Zaman Kita Ya Benar Kalo Misalnya Selagi Amanat Tekuna Naon Gitu Bener Terus Ini Teh Dep Penjelasannya Tentang Open Ended Play And Close Ended Play Terima Kasih Apa itu Teh Teh Ana Tuh Gak Gak Bisa Aku Gak Bisa Ngirim Hadiahnya Gimana Jauh Ya Mungkin Mungkin Nanti Nanti Pulang Ke Indonesia Berarti Harus Ditagih Itu Ya Boleh Nanti Jadi Kita Buat Teh Ana Spesial Nanti Kalau Pulang Ke Indonesia Tagih Aja Jadi Masih Ada Dua Ini Dua Apa sih Namanya Dua Hadiah Ya Dua Hadiah Tadi Istilah Apa Teh Istilah Close Ended And Apa Open Ended Itu Jadi Main Apa Main Kebuka Ada Si Teh Istilah Itu Bisa Bisa Tapi Ini Kayaknya Pembahasannya Lebih Khusus Teh Mungkin Minggu Depan Kita Bisa Ngomongin Tentang Open Ended Play Ini Minggu Depan Kita Ngobrolin Soal Ini Insya Allah Kupas Tuntas Sebenarnya Agak Panjang Juga Kalau Ngobrolin Soal Ini Gitu Terus Tadi Jadi Tadi Yang Dapat Hadiah Itu Bu Mbak Apa Bu Fitri 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 Sama Mbak Maya Terus Satu Lagi Ana Tuh Bilang Kirim Ke Depok Aja Katanya Oh Boleh Oh Ya Udah Ya Udah Kalau Gitu Nanti Minta Alamat Alamat Tiana Ya Oke Berarti Udah Itu Katanya Udah Punya Buku Sekuling Oh Iya Alhamdulillah Terima Kasih Yaudah Berarti Kita Udah Ada Tiga Pemenangnya Tadi Teh Maya Teh Ana Sama Mbak Fitri Bul Dikirim Dikirim Aja Alamatnya KDM Familia Kreativa Kemudian Buat Bunda Rai Kak Besok Insya Allah Kita Ngobrolin Soal Open End Soalnya Agak panjang Kalau Ngobrol Oke Itu Aja Mungkin Tdf Kita Udah Agak Lama Udah Lama Kalau Ngobrol Ngobrolnya Panjang Suka Nggak Kerasa Ya Gitu Aja Alhamdulillah Sudah Ternyata Tidak Sadar Lebih Dari Tiga Puluh Menit Kita Ngobrol Tapi Nggak Apa Mungkin Kalau Misalnya Ada Masukan Buat Kita Sharing Dua Devi Buat Dari Temanya Seperti Kayaknya Kita Masih Banyak Apa Banyak Hutang Tema Ya Soal gadget Yang Perlu Kita Bahas Dan Apa Namanya Kita Harus Mengatakan Bahwa Kita Itu Bukan Export Jadi Kita Berdasarkan Pengalaman Kita Aja Kita Bukan Export Tapi Kita Benar-benar Sharing Sharing Tipis Aja Kita Sharing Sering Tipis Kita Ngobrol Ngobrol Disini Juga Dalam Rangka Menyalurkan Rasa Menyalurkan Emosi Dan Melatih Ya berlatih Juga aja ya Apa yang Pernah kita Alami Kita Bagikan Dan Benar-benar Kalau misalnya Kalau misalnya Ada yang Apa Ada yang Mau ngasih Masukan Boleh banget ya Tadif ya Gitu Ya Itu Gitu aja Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Dadah 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 Dadah